Oke, Sobat Mancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, kita akan coba review Tech Geek So, 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 Gai So, So, Gai So, So, Gai So, Gai, Ilang So, Gai, Ilang So, Gai, Ilang Ini, Panjangnya 5,4 Anjang banget Coba kita lihat Jalan bagus Tentap cocok buat mancing techge Di danau Ataupun di tempat-tempat yang Inilah Potensi banyak Ikan-Ikan Oke, kita coba buka Oke, kita langsung buka aja bro Jalan tegek itu Nggak memiliki ringgit ya guys ya Dan real set Jenisnya sih ada dua Untuk air tawar dan air laut Tegek air tawar itu cenderung lentur Dibandingin tegek laut Yang actionnya medium hard Material untuk tegek Biasanya sih Ada yang full carbon Ada yang full fiber Dan ada yang campuran Dari keduanya Tegek yang kualitasnya bagus Itu memiliki campuran Yang seimbang Antara fiber Dan carbon Target ikan air tawar Bergantung pada spotnya ya guys ya Di sungai antara lain ikan wader Betok Bader dan tawes Di rawa ikan betok Sepat, mujair dan gabus Jika targetnya ikan gabus Kita bisa memakai tegek yang agak kaku Dengan teknik Apa itu namanya ya Dudul ya Kalau nggak salah ya Yaitu menyelupkan umpan Dan angkat Angkat ya Kemudian umpan dicelupkan Kembali ke dalam air Oke sobat mancing Tegek Sogai Yilang Fishing rod Atau joran tegek Atau rod fishing Itu bahannya Atau materialnya Komposit karbon ya Warna blue Modelnya Model ruas panjangnya Ada yang 4,5 Ada 5,40 Ada 3,60 Juga ada Beratnya Kira-kira 78 gram Sampai 151 gram Diameternya 15 mm Panjang Panjang tadi Ada 29 Ada 34 Ada 39 Ada 450 Ada 5,40 Kalau dipendekin itu Sekitaran 78 gram Atau 62 cm Diameternya 15 mm Oke kita Rakit dulu ya Nanti Kita lihat Panjangnya Harganya Harganya sih Murah ya Guys Relatif murah Ini Sekitaran Paling rendah 55 ribuan Paling mahal Atau yang blue fishing float Importnya 78 Bahkan Ada yang Bisa lebih Bisa lebih Dari 100 ribuan Tinggal Dicek Aja Guys Sampai 酒 Sub indo by selamat menikmati jenis benang yang cocok buat tegeksi tergantung ya pada target yang akan dipancing umumnya benang ukurannya 4-12 lbs panjang benang juga disesuaikan dengan keadaan spot jenis benang mono biasa dengan segala merek bisa digunain seperti benang yang itu mereknya apa ya full carbon atau quad benang ini tidak terlihat saat di air ya warnanya juga menyatu dengan warna air umpan nggak dicurigain sama ikan penggunaan flu full carbon juga sudah merambah ke air tawar dan digunakan untuk rigging mata kail full carbon berbeda dengan full carbon coated full carbon coated ialah benang mono yang dilapisi dengan full carbon oke sobat pancing demikian tadi review tegek dari Soko Ilan semoga yang mau beli ada buat referensi ya terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati